Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, jumpa lagi dengan channel Rajin Belajar Di video kali ini kita akan melanjutkan membahas materi bahasa Indonesia Untuk kelas 2 sekolah dasar bab 6 hijak memakai uang Dengan buku paket kurikulum merdeka Nah di bab 2 ini kita akan belajar mulai halaman 127 sampai dengan 142 Let's go anak-anak Bahas-bahasa Perhatikan kalimat-kalimat berwarna kuning pada cerita sebelumnya ya Kalimat-kalimat itu disebut peribahasa Taukah kalian apa itu peribahasa? Peribahasa adalah kelompok kata atau kalimat yang punya arti tertentu Contoh, berat sama dipikul, ringan sama di jinjing Artinya suka duka, baik buruk ditanggung bersama-sama Peribahasa selanjutnya besar pasar daripada tiang Artinya belanja lebih besar daripada pendapatan Selanjutnya ada udang di balik batu Artinya ada suatu maksud yang tersembunyi Kegiatan berdiskusi Berdiskusilah dengan tiga teman kalian Apa peribahasa yang tepat untuk cerita berikut? Nomor 1 Minggu depan akan ada perayaan hari kemerdekaan Siswa SD merdeka bersama-sama membersihkan sekolah Siswa kelas 2A sudah selesai membersihkan kelas Kemudian mereka membantu siswa dari kelas lain Nah apa ya peribahasa yang cocok? Ya betul sekali Berat sama dipikul, ringan sama di jinjing Nomor 2 Labih tak sengaja merusak pot milik ibu Labih tahu ibu sangat suka teh hangat Labih membuatkan ibu teh sebelum minta maaf Nah peribahasa yang cocok untuk cerita ini adalah Ada udang di balik batu Nomor 3 Arai mendapat uang saku 10.000 rupiah untuk seminggu Arai sangat suka jejan Biasanya uang arai habis pada hari keempat Nah untuk cerita ini peribahasa yang cocok adalah Besar pasak daripada tiang Kegiatan menulis Bacalah cerita labih dan arai sekali lagi Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut Nomor 1 Apa yang dilakukan labih ketika arai meminta uang kepadanya? Jawabannya Menolak memberikan uang Nomor 4 Tokoh mana yang kalian sukai? Mengapa? Jawabannya Labih Karena dia menggunakan uang jajannya dengan bijak Nomor 5 Pernahkah kalian ingin jajan tetapi tidak memiliki cukup uang? Tentu pernah ya anak-anak Amati gambar-gambar di bawah ini Urutkan gambar-gambar berikut agar sesuai dengan cerita labih dan arai Perhatikan gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D Nah jika diurutkan Mulai dari gambar B, A, C, D Kegiatan berdiskusi Amatilah catatan pengeluaran berikut Uang sekolah sebanyak 100 ribu rupiah Roti coklat 1.500 rupiah Layang-layang 2.000 rupiah Potong rambut 30.000 rupiah Tiket bus 50.000 rupiah Dan pensil warna 15.000 rupiah Lalu berdiskusilah dengan 3 teman kalian Kelompokkan pengeluaran tersebut ke dalam 2 bagian Kemudian jelaskan hasil diskusi kalian di depan kelas Menirukan dan melakukan Apakah kalian mengenal semua pecahan rupiah? Mainkan permainan bum-bum Simaklah baik-baik petunjuk guru Selamat bermain, anak-anak Bacalah lirik lagu berikut dalam hati Bang bing bung ayo ke bang Jajan si boleh saja Sisikan buat nabung Belanja si boleh saja Tak lupa nabung Asik asik si Asik 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 nabung Bung nabung nabung asik Bing bang bung yuk kita ke bang Bang bing bung yuk kita nabung Tang ting tung hai Jangan dihitung Tau-tau kita nanti dapat untung Dari kecil kita mulai menabung Supaya hidup kita beruntung Mau keliling dunia ada uangnya Juga untuk membuat istana Kegiatan berbicara Bacalah lirik lagu di atas sekali lagi Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut Nomor satu Apa judul lagu di atas Judul lagu di atas adalah Bang bing bung ayo ke bang Nomor dua Apakah kalian pernah menabung Jika iya ceritakan pengalaman kalian Nah kalian bisa menceritakan Di depan teman-teman kalian ya Bersama guru kalian Bernyanyi Dengarkan lagu Bang bing bung ayo ke bang Yang diputar guru Kemudian nyanyikan bersama guru dan teman-teman Bahas-bahasa Perhatikan bagian yang berwarna kuning Pada lirik lagu tadi Kesamaan pada suku kata terakhir disebut Rima akhir sempurna Nah disini ada kata hitung dan untung Kalian perhatikan suku kata yang di blok warna kuning ya Ada kesamaan pada suku kata terakhir Yaitu suku kata tung Pasangkan kata yang memiliki rima akhir sempurna Ada kata tabung kita pasangkan dengan kata sambung Kemudian main kita pasangkan dengan koin Jejan kita pasangkan dengan hujan Hemat kita pasangkan dengan tomat Uang kita pasangkan dengan buang Kerja kita pasangkan dengan raja Kegiatan membaca Pantun adalah bentuk puisi lama Indonesia Setiap bait biasanya terdiri atas 4 baris Keempat baris itu memiliki rima yang berpola A, B, A, B Bacalah pantun berikut secara mandiri Pagi hari telah berganti siang Kucing tidur nyenyak di bawah meja Jangan suka menghabiskan uang Lebih baik ditabung saja Nah perhatikan suku kata terakhir yang berwarna kuning ya anak-anak Nah untuk baris pertama Kata siang Suku kata ang Rimanya A Baris kedua Kata meja Suku kata je Rimanya B Baris ketiga Uang Rimanya A Dan baris keempat Kata saja Suku kata je Rimanya B Jadi pada pantun tersebut Rimanya berpola A, B, A, B Apa pesan yang ingin disampaikan oleh penulis pantun? Tuliskan jawabannya di buku tulis kalian Nah pesan penulis itu adalah Rajinlah menabung Bijaklah memakai uang Dan berhematlah menggunakan uang Kegiatan menulis Lengkapilah pantun di bawah ini Gunakan kata uang dan nanti Bersama teman memanjat yang Jangan lupa berhati-hati Mari bijak memakai Jawabannya adalah uang Agar tidak menyesal Jawabannya Nanti Selanjutnya Jurnal membaca Sudahkah kalian membaca buku hari ini? Nah kalian bisa membaca buku yang berjudul Dan kegilang Nah mintalah bantuan orang tua Untuk mengunduh buku tersebut ya anak-anak Setelah kalian baca Jangan lupa untuk mengisi Jurnal membacanya Kemudian kalian beri bintang untuk buku ini Dengan bintang 1, 2, 3, atau 4 Dengan kriteria Bintang 1 itu tidak menarik Bintang 2 biasa Bintang 3 Cukup menarik Dan bintang 4 Bagus Asik Bab 6 sudah selesai Apa saja yang sudah kalian pelajari Salinlah tabel berikut di buku tulis kalian ya Kemudian isi dengan tanda centang Nah setelah kalian menyimak video ini Lanjutkan dengan video latihan soal ya anak-anak Di bab 6 bijak memakai uang Tetap di channel Rajin Belajar Sekian dan terima kasih anak-anak Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya